Intro Penangkapan tanaman ganja ini bermula dari adanya video dari salah satu pelaku curanmor. Polisi kemudian datang ke lokasi yang ada di kilometer 32 Kabupaten Sorong. Didapatkan tanaman ganja tersebut di pondok kebun. Setelah diamankan, terduga tersangka yang juga merupakan pelaku curanmor, mengaku bahwa kepemilikan tanaman tersebut bersama dua rekannya. Di lokasi kejadian, polisi juga menemukan bungkusan biji, bibit ganja yang disimpan dalam tas kecil mereka. Kabupaten Sorong mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan dari keterangan terduga pelaku, bahwa motif mereka mencari keuntungan dan memperluas caringan. Ada tiga tersangka yang sudah ada di belakang saya. Kemudian alat bukti surat, ganja dan hasil es purin. Barang bukti yang disita, atau berjumlah 44 batang pohon yang ditanam di dalam pot. Kemudian satu bungkusan plastik bening berukuran kecil yang diduga biji atau bibit nerfotika jenis gajah. Atas perbuatannya, para terduga pelaku terancam hukuman dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun.